Kita awali informasi pertama dari Blitar, sodara, tiga orang warga negara asing akan dideportasi oleh imigrasi kelas 2A non-TPI Blitar. Dua dari tiga WNA tersebut bahkan harus berurusan dengan hukum setelah masuk ke Indonesia secara ilegal. Tiga warga negara asing asal Pakistan dan Singapura ini ditangkap oleh imigrasi kelas 2A non-TPI Blitar. Ketiga warga negara asing ini ditangkap setelah terbukti menyalahi aturan izin tinggal. Para WNA tersebut juga terbukti memasuki wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Diketahui dua warga negara asing asal Pakistan itu menjadikan wilayah Blitar untuk transit sebelum bekerja ke negara Australia. Sementara itu, satu WNA asal Singapura diketahui telah lama berada di Kabupaten Tulung Agung dan bekerja sebagai dosen. Selama bekerja sebagai dosen, WNA tersebut ternyata tidak memiliki paspor. Yang bersakutan juga menipu Dinas Kepeludukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Tulung Agung bahwa dirinya kelahiran pacitan. Hal itu ia lakukan agar memperoleh KTP. Oke, tadi disampaikan kan tadi, ada dua case ya. Jadi tiga itu ada dua case, dua orang warga negara asing berkebangsaan Pakistan ya. Itu tadi nggak ada dokumen sama sekali. Sehingga dia di dalam waktu operasi mandiri itu memang tidak ditemukan adanya data izin tinggalnya apa segala. Sehingga dia disangkakan dengan pasal 119. Yaitu terkait dengan orang yang tidak bisa menunjukkan ya, memiliki izin tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini warga negara Singapura tadi, telah disampaikan tadi, ini terkait dengan dia juga di Indonesia yang sudah lama. Sudah bertahun-tahun, sehingga izin tinggalnya juga tidak ada. Kini ketiga WNA tersebut tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut oleh petugas imigrasi Blitar. Ketiga WNA itu pun terancam dideportasi ke negara asal. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!